Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati rekan-rekan sekalian Di sini saya akan melanjutkan materi akutansi pajak tentang konsep penghasilan dalam pajak Nah, konsep penghasilan menurut pajak berdasarkan pasal 4.66.TVH tahun 2008 adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak baik itu berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia dan dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak dengan nama dan dalam bentuk apapun jadi baik itu dengan nama dan dalam bentuk apapun begitu gaji, kemudian royalti, hadiah, dan seterusnya yang memiliki ciri-ciri tersebut itu dapat dikategorikan sebagai penghasilan menurut pajak Nah, jenis jenis penghasilan di sini untuk memudahkan nanti kita akan melakukan koreksi jadi penghasilan itu dibagi menjadi tiga yaitu penghasilan yang merupakan objek pajak kemudian penghasilan yang dikenali penjauh final dan penghasilan yang bukan merupakan objek pajak Nah, dari ketiga kategori ini yang dikoreksi adalah kategori penghasilan yang dikenali pajak final dan juga penghasilan yang bukan merupakan objek pajak jadi teman-teman harus mengetahui penghasilan apa saja yang termasuk dalam kategori penghasilan yang dikenali pajak final dan juga penghasilan yang bukan merupakan objek pajak karena ketika penghasilan itu masuk ke dalam kedua kategori tersebut maka penghasilan tersebut harus dikoreksi berarti koreksinya adalah koreksi negatif karena tidak diakui sebagai penghasilan menurut pajak kemudian akan membuat pajaknya menjadi semakin kecil Nah, jika dibentuk dalam bentuk bagian maka penghasilan menurut pajak itu dibagi menjadi dua bukan objek pajak dan objek pajak kalau masuk ke kategori bukan objek pajak langsung kita koreksi ketika dia masuk ke kategori objek pajak kita harus lihat apakah dia dikenalkan pajak final atau tidak final ketika dikenalkan pajak final maka harus dikoreksi sedangkan ketika dikenalkan pajak tidak final maka tidak perlu dikoreksi itulah pentingnya mengapa kita harus mengerti pengkategorisasinya penghasilan ini karena akan sangat menentukan ketika kita membuat rekonsiliasi fiskal jadi perlu diingat ketika penghasilan itu masuk kategori penghasilan yang dikenalkan pajak final dan bukan objek pajak masa itu yang harus dikoreksi nah, kategori penghasilan itu kan banyak sekali maksudnya jenis-jenis penghasilan itu banyak sekali nah, memudahkan teman-teman perlu mengingat-ingat dan memahami apa saja yang masuk dalam kategori penghasilan yang dikenalkan pajak final dan juga penghasilan yang bukan objek pajak ketika teman-teman sudah mengetahui dan sudah hafal di luar kepala kategori dua kategori ini maka sisanya adalah penghasilan yang dikenalkan pajak tidak final jadi menurut saya penekanannya adalah pada kategori penghasilan yang dikenalkan pajak final dan penghasilan yang bukan objek pajak ketika masuk dua kategori ini maka itu yang dikoreksi sisanya tidak perlu dikoreksi seperti itu nah, oleh karena itu yang akan kita bahas pertama adalah penghasilan yang dikenalkan pajak final ketika teman-teman ketemu dengan kategori ini maka harus dikoreksi pertama adalah penghasilan dari transaksi pendulaan saham di pusat efek itu karena tarif transaksi 5,1% final untuk aturannya lihat di PT.640 tahun 1994 dan terakhir di TNK 0497 kemudian penghasilan dari hadiah inggian ini juga teman-teman sudah pernah pelajari di maka boleh kekajakan dikenalkan tarif 25% final ketika ketemu penghasilan ini maka harus dikoreksi kemudian penghasilan dari transaksi pengalikan hak atas tanah dan bangunan ya tarifnya 10% final dari NGOP dan POP pribadi dan bayasan dan tarif 10% tidak final untuk badan bukan sebagai barang bagaran oke masih dikategori penghasilan yang dikenalkan kajak final adalah penghasilan dari bunga deposito dan tabungan serta diskonto sopita di Indonesia kalau teman-teman ketemu penghasilan ini maka jangan lupa untuk dikoreksi negatif tarifnya 20% final ya dengan serta tabungan minimal 7,1% kemudian penghasilan dari sewa tanah dan bangunan ya untuk WPOP tarif 10% final kemudian yang ke-6 penghasilan berupa bunga dan diskonto obligasi yang dijual di pasar modal dengan tarif 5% final yang ke-7 penghasilan dari usaha jasa konstruksi bagi pengusaha kecil yang nilai pengadaannya berhubungan 1 miliar kemudian uang pesangon kemudian uang tebusan pensiun THT CHT yang dibayar sekaligus kemudian honorarium uang sigang, uang hadir, uang libur, dan seterusnya yang diperoleh PNS atau PNI Pondri dan seterusnya kemudian penghasilan penyalur pilihan agensi untuk pertanggungan dan lain-lain kemudian ada penghasilan atas industri lokok penghasilan anggota publikasi penghasilan WP di bidang selama pelayanan dalam negeri dan pelayanan atau penerbangan dalam negeri nah tadi adalah jenis-jenis penghasilan yang masuk ke dalam kategori penghasilan penyal jadi teman-teman perlu ingat apa saja yang termasuk dalam kategori penghasilan penyal sehingga teman-teman akan dapat melakukan korreksi kemudian di saat ini kita akan membahas penghasilan yang bukan objek pajak kalau teman-teman ketemu kategori ini pun juga harus dilakukan koreksi negatif apa saja yang pertama adalah bantuan atau sumbangan termasuk syarikat yang berterima oleh pemerintah misafat atau pemerintah misafat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah kemudian ada harta hibahan yang diterima oleh keluarga sebarah dari satu bulan dulu satu belajar jadi kalau ada bantuan atau sumbangan syarikat itu bukan termasuk objek pajak jadi itu harus dikoneksi itu yang merupakan penghasilan ini kita lagi masih berbicara dari sisi penghasilan untuk dari sisi beban itu akan dibahas pada pertemuan yang di depan jadi ketika kita mau bantuan sumbangan itu sebagai penghasilan maka itu harus dikoneksi kemudian yang kedua warisan kemudian harta termasuk sekolah pemerintah yang diterima oleh badan sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti pemerintah model kemudian penggantian atau imbolan sebagian dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura maka dari pemerintah atau pemberi kerja jadi kalau natura ini kan kita lagi membahas mengenai penghasilan jadi kalau bagi pemberi atau perusahaan yang memberi natura itu bukan lupan dan bagi yang menerima misalnya saya sebagai perewan menerima penatura maka tidak diakui sebagai penghasilan karena bukan objek pajak harus saya koreksi koreksi negatif kemudian pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sebuah umum dengan klaim kesehatan asuransi kesehatan, asuransi jino, asuransi ibu, asuransi ibu, asuransi di siswa ini pembayaran klaim dari perusahaan asuransi itu bukan objek pajak karena asuransi itu sudah dikenakan pajak pada saat pembayaran klaim setiap bulannya jadi pada saat pembayaran klaim itu tidak dikenakan pajak kembali karena nanti akan terjadi dari taxation yang terkena adalah dividend atau bagian nabal yang diterima atau diperoleh RKT operasi DUMN-DUMN-D dengan kepemilikan RKT atau sama dengan 25% jadi juga sering kita dengar itu bukan perupakan pajak-pajak maka harus diperfeksi negatif kemudian iuran yang diterima atau diperoleh dari dana preksion ini kebalikannya asuransi kalau asuransi dikenakan pajaknya pada saat pembayaran klaim kemudian pada saat pembayaran sekaligus klaimnya itu tidak dikenakan pajak lagi sedangkan dana preksion itu pengenangan pajaknya adalah pada saat pengenangan pesangom sehingga pada saat iuran diserahkan kepada dana preksion setiap bulannya itu tidak dikenakan pajak kemudian penghasilan dari model yang ditangkap oleh dana preksion yang ditangkap oleh pemerintah keuangan kemudian bagian laba yang diperoleh tersebut keuangan komanditer yang tidak terdiri dari saham jadi CV, firma itu bagian laba-nya bukan merupakan objek pajak sedangkan perbedaannya makanya kalau teman-teman ingat pengantar kuliah, pengantar bisnis bahwa bentuk usaha berupa PT itu sebenarnya seperti dikenakan pajak dua kali pajak atas laba perusahaan dan yang kedua adalah pajak atas dividen yang diterima oleh pembagian saham sedangkan untuk perkumpulan, firma, CV, dan lain-lain itu hanya dikenakan pajak atas labanya untuk bagian laba yang diterima oleh anggota CV atau anggota firma itu tidak dikenakan pajak kembali karena sudah dikenakan pajak ini labanya seperti itu kemudian yang ke-10 adalah penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal kandura berupa bagian laba dari badan pesanan usaha seperti yang tadi kemudian beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu ke-12 sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga berlambang yang bergerak dengan bidang pendidikan kemudian yang ke-12 bantuan atau sampunan yang dibayarkan oleh BPJS ini sama seperti asuransi yang tadi ya jadi asuransi yang dibayarkan oleh BPJS itu juga dikecualikan dari objek pajak karena sudah dikenakan pajak pada saat pembelian imbong BPJS setiap bulan kemudian penerimaan dan jaminan perusahaan transaksi berusaha dan PT piring pembelian efek nah itu tadi adalah kategori-kategori penghasilan yang bukan merupakan objek pajak jadi ketika menurut saya ketika teman-teman sudah hafal dan sudah memahami kedua kategori tersebut yaitu yang masuk ke final dan masuk bukan objek pajak otomatis teman-teman akan mengetahui mana saja yang akan dikoreksi yaitu yang masuk ke kategori final dan masuk ke kategori bukan objek pajak sisanya berarti masuk ke kategori objek pajak dan dikenakan pajak tidak final seperti itu yang tidak perlu dikoreksi untuk lebih mempertajam lagi ini untuk kategori yang sepi biayaan penghasilan yang merupakan objek pajak ada penggantian atau timbalan semua dan seperti yang biasa ini yang biasa ya gaji dipakunjangan dan seterusnya kemudian ada hadiah atau pekerjaan nabak usaha keuntungan penjualan kemudian kembali pembayaran pajak tinggal, peran-perembi, kontor, dan seterusnya di bidet, royang, bis sewa ini semua objek pajak yang teman-teman pelajari mulai dari PPH 21 sampai PPH 26 ya karena 28-29 itu kurang membayar saja subjek objek pajaknya itu opos ini PPH 21 sampai PPH 26 misalnya masuk ke kategori dalam situ ini bisa teman-teman baca sendiri jadi penekanannya adalah yang penting teman-teman memahami dan mengingat dengan baik kategori penghasilan final dan juga penghasilan yang bukan objek baca karena ketika teman-teman mengingat atau memahami kedua kategori tersebut teman-teman dapat melakukan koreksi negatif atas penghasilan-penghasilan yang masuk dalam kategori final dan bukan objek baca seperti itu baiklah demikian pembahasan mengenai penghasilan menurut baca dan kita akan menentukan kategori beban menurut baca selanjutnya yaitu mana sih beban-beban yang boleh dijadikan beban berdasarkan pereluan pepajakan dan mana saja beban yang penurut baca tidak boleh dibebankan jadi didaktibel dan didaktibel ekspansis oke sampai bertemu di pembahasan selanjutnya mohon maaf terima kasih atas berhati-hati wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati